Intro Profesi polisi tentu menjadi salah satu mimpi dimiliki sebagian besar orang. Tak hanya pria, banyak wanita juga memimpikan bisa masuk kors baju coklat ini. Saat ini polisi wanita atau polwan telah mengisi sejumlah jabatan strategis, baik di Mabes Polri, Polda, Polres, maupun Polsek. Dalam sejarah polri, polwan sampai saat ini sudah ada beberapa orang yang menjadi bintang dua. Pangkat ini pertama kali diraih oleh Irjen Pol Basariah Panjaitan. Ia juga mencatat sejarah sebagai calon pimpinan wanita pertama di KPK. Nah dari sejumlah polwan di Indonesia yang sudah berpangkat jeneral, berikut ini adalah tokoh yang merupakan polwan pertama yang mendapat pangkat jeneral wanita di institusi kepolisian di Indonesia. Intro Polisi wanita pertama yang menjadi jeneral, dia adalah Brigjen Paul Jenny Mandagi atau Jenny Mandagi. Jenny menjadi sosok inspiratif karena capaiannya itu. Ia mengatakan bahwa polwan harus tangguh dan profesional serta bisa menjadi mitra kerja yang sejajar dengan polisi pria. Wanita kelahiran Manado 2 April tahun 1937 ini menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di SD dan SMP yang dikelola Biarawati Katolik Manado. Pada tahun 1952, ia melanjutkan pendidikannya di SMA Santa Urusula, Jakarta. Setelah itu masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1963. Setelah lulus dari sana, Jenny memutuskan masuk polisi dan diangkat menjadi polwan sejak 1 Desember 1965. Ia melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti kursus peradilan militer tahun 1966. Empat bulan kemudian, ia mengembal tugas sebagai Kepala Seksi Hukum Polda Maluku. Kemudian berturut-turut menjabat asisten lima, auditor, dan hakim polri. Semuanya di Polda Maluku hingga 1969. Pada tahun 1970, Jenny menjabat sebagai Kasi Binabta Polda Metro Jaya. Kemudian memikul tugas sebagai hakim mahkamah militer wilayah Jakarta, Banten. Empat tahun kemudian, tahun 1974, ia mengikuti kursus United Nations Regional Course of the Control of Narcotics. Atau Kursus Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengendalian Narkotika. Awal Oktober 1976, Jenny mulai bertugas di bidang reserse narkotika Mabes Polri. Berkat kerja kerasnya, pangkat Jenny naik dari kolonel pada tahun 1980 setelah mengikuti pendidikan Sesko Abri. Tahun 1985 hingga 1988, ia bertugas sebagai ASEAN Narkotik Desk Officer. Pada awal Februari 1989 hingga tujuh bulan setelahnya, Jenny menjabat sebagai Sisdit Bimas Polri. Tahun 1989 hingga 1992, Jenny menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Karena ia sangat peduli dengan masalah narkotika, Jenny pernah dijadikan sebagai Koordinator Ahli di BNN. Jenny Mendagi diangkat menjadi Brigadir Jenderal pada tanggal 1991 dan merupakan wanita pertama di Indonesia yang menyandang pangkat Jenderal Kepolisian. Berkat sifatnya yang feminim, keibuan sederhana berani dan peduli terhadap generasi muda, Mendagi dianggap sebagai inspirator tokoh wanita Indonesia. Bahkan di masa usia purnanya, dia masih dipercayakan sebagai penasihat Ahli Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Ketua Aseosiasi Purnawirawan Penegak Hukum Anti-Narkotika Indonesia. Dia juga andil dalam dirikan Yayasan Permadi Siswi sebagai Bursat Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Jenny Mendagi wafat di usianya yang ke-80 tahun pada 7 April 2017 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.